Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal tentang kaedah pencacahan Oke, di soal nomor 9 ini diketahui bahwa Di sebuah showroom ada 3 jenis mobil sedan 4 jenis mobil SUV dan 5 mobil MPV Berapa banyak pilihan Vati untuk membeli mobil? Nah, disini kan berarti kita harus memilih salah satu ya Di antara pilihan ini Berarti kita akan menggunakan kaedah pencacahan Dengan aturan panjung belahan Maka banyak pilihan dari Vati itu adalah 3 ditambah 4 ditambah 5 Berarti ada 12 pilihan Selanjutnya, untuk nomor 10 Tony memiliki 3 baju, 6 celana, dan 3 sepatu Berapa banyak cara Tony memasangkan baju, celana, dan sepatu? Oke, kalau seperti ini kan berarti kita tidak memilih salah satu Melainkan kita memasangkan ya Sehingga kita akan menggunakan aturan perkalian Dengan cara 3 dikali 6 dikali 3 3 kali 6 itu 18 18 kali 3 berapa? 24 berarti 54 cara Selanjutnya, untuk nomor 11 Jadi, Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, sama 5 lagu rock Berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar? Oke, kalau kita memilih lagu yang didengar Berarti kan kita memilih salah satu Tidak mungkin kita mendengarkan ketiganya sekaligus Berarti kita menggunakan aturan penjumlahan 6 tambah 10 Tambah 5 Berarti berapa? 21 cara Selanjutnya, untuk soal nomor 12 Dari kota A menuju C Itu harus melalui kota B Oke, kita gambarkan dulu Ini kota A Ini kota B Ini kota C Kota A dan B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda Berarti kita tulis misalkan anggaplah seperti ini ya Ada 3 jalur Dan kota B ke C itu ada 4 jalur 1, 2, 3, 4 Nah, berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke C? Disini ada 3 jalur Disini ada 4 jalur Sistemnya gimana nih? Sistemnya adalah Kalau ada seperti ini Berarti nanti kita menggunakan Aturan perkalian Jadi nanti kalian tinggal kalikan jumlah jalurnya aja Berarti 3 kali 4 Maka ada 12 cara Karena logikanya gini Misalkan nih si A ke B lewat jalur 1 Nah, jalur 1 itu bisa pasangan sama jalur 1 Jalur 2 Atau jalur 3 Atau jalur 4 Nanti yang tengah juga sama Kalau tengah jalan kedua Nanti bisa pasangan sama jalur 1 Jalur 2 Jalur 3 Atau jalur 4 Dan seterusnya Nanti total Kalau kalian mau satu persatu manual kayak tadi Maka akan didapatkan 12 cara Selanjutnya untuk soal nomor 13 Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan Singapura ke Jakarta Oh, oke sebentar Memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta Kita tulis dulu ya Singapura Atau kita singkat aja Singapura, Jakarta Itu ada 3 jalur Kita gambarkan 1, 2, 3 Kemudian Jakarta, Bali Itu ada 4 jalur Kita tulis seperti ini Ada 4 jalur Kemudian Singapura, Bali Yang langsung Itu ada 2 jalur Oke, kurang lebih seperti itu Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali Oke, jadi Singapura ke Bali Melalui Jakarta ataupun langsung Itu titik-titik Oke, Singapura-Bali berarti memiliki 2 cara nih Yang pertama Dia Singapura, Jakarta, Bali Atau langsung Singapura ke Bali Nah, disini kita akan menggunakan 2 aturan Aturan perkalian sama aturan panjung belahan Untuk Singapura, Jakarta, Bali Berarti kan kita menggunakan aturan perkalian 3 kali 4 ya Sama dengan 12 cara Kemudian Kalau yang Singapura-Bali Itu kan ada 2 cara Berarti seperti ini Kita tulis aja Maka Kita jumlahkan nih Berarti ada 14 cara Oke, selanjutnya Untuk soal nomor 14 Jadi Ada huruf P-I-N-T-A-R Kemudian Untuk kondisi pertama Dibilang bahwa Huruf-huruf itu Huruf pertamanya yang diminta Itu adalah huruf vokal Oke, sebentar Sebelum itu P-I-N-T-A-R Itu berarti ada 6 huruf ya Nah, kita bisa bikin 6 kotak kosong Atau tidak kotak ya Ini garis-garis kosong Sejumlah 6 Sejumlah hurufnya Lalu yang diminta Berapakah banyak kata Yang bisa dibuat dari huruf-huruf tersebut Jika huruf pertama huruf vokal Huruf vokal Itu ada huruf I Sama huruf A Berarti hanya ada 2 Berarti kita tulis Ada 2 Kamu Kemudian Sisa hurufnya Total huruf kan Berarti kita tulis dulu Total huruf Ada 6 Nah, sudah digunakan 1 Berarti akan sisa 5 huruf Lalu Sisa 4 Sisa 3 Sisa 2 Sisa 1 Lalu kita akan Kalikan semuanya 2 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Totalnya adalah 240 240 Jadi, banyaknya kata yang bisa dibuat Itu ada 240 Sedangkan untuk yang B Huruf pertama itu adalah Huruf konsonan Kita bikin dulu garisnya Ada 6 Huruf konsonan itu ada P, N, T, R Ada 4 ya Berarti kita tulis 4 Lalu dari 6 sudah diambil 1 huruf Sisa 5 Sisa 4 Sisa 3 Sisa 2 Sisa 1 Kalikan semuanya Maka akan didapatkan 480 Seperti ini Selanjutnya Kita masuk ke soal nomor 15 Di sini ada Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 Akan dibentuk 3 digit Oke, berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk Jika yang A Angkanya itu boleh berulang Kita kan membentuk 3 digit Angkanya boleh berulang Kita tulis dulu Total angka Yang bisa kita gunakan Kan ada 6 Karena boleh berulang Berarti yaudah Tinggal 6 x 6 x 6 Totalnya adalah 216 Kemudian Kalau yang B Angka-angkanya tidak boleh berulang Kalau angkanya tidak boleh berulang Berarti angka pertama itu ada 6 kemungkinan Angka kedua ada 5 kemungkinan Dan angka ketiga ada 4 kemungkinan Berarti kita kalikan Nanti dapat 120 Kemudian Dikatakan bahwa Angka-angka Eh, bilangan ganjil Itu tidak boleh berulang Bilangan ganjil Tidak boleh berulang Berarti gimana nih Bilangan ganjil itu ada 1 3 5 Dibentuk jika Bilangan ganjil Tidak boleh berulang Bilangan ganjil Itu kan berarti Yang belakang ya Ditentukan berdasarkan yang belakang Yang belakang itu Ada kemungkinan 1 3 Sama 5 Ada 3 angka Berarti 3 Kemudian yang depan Itu kan harusnya ada 6 kemungkinan Tetapi sudah diambil 1 Berarti Sisa 5 Kemudian diambil 1 lagi Berarti sisa 4 Berarti totalnya ada 60 Kemudian yang D Bilangan lebih dari 300 Bilangan lebih dari 300 Berarti Angkanya itu mulai dari 3 4 5 Dan 6 Ada 4 angka Kemudian Bilangan kedua Itu harusnya bisa 6 kemungkinan angka Tapi sudah diambil 1 Berarti sisa 5 Lalu sisa 4 Maka totalnya adalah 80 Kemudian untuk yang E 3 angka juga ya Bilangan kurang dari 600 Kalau kurang dari 600 Berarti ada 1 Angka 1 Sampai angka 5 Berarti total ada 5 angka Kemudian yang bilangan kedua Itu harusnya 6 Tetapi sudah digunakan 1 Jadi sisa 5 Lalu ini sisa 4 Totalnya adalah 100 Selanjutnya Nomor 16 Berapa banyak bilangan Yang terdiri dari 3 angka Berlainan Dan habis Dibagi 5 Dan dapat disusun Dari angka 0 Sampai 9 Oke Disini Ada kata-kata Habis Dibagi 5 Artinya Dia punya Kemungkinan Satuannya Itu Bisa aja 0 Bisa aja 5 Biar habis Dibagi 5 Maka Kita Bikin Kemungkinan Yang pertama Kalau Satuannya 0 Bilangannya 3 angka Yang belakang Kan hanya 0 Berarti Hanya ada Satu Angka Kemudian Totalnya Kan ada 10 Angka Sudah diambil 1 Karena yang diminta Angkanya berlainan Sudah diambil 1 Totalnya Ada 10 Angka Tapi Sudah diambil 1 Berarti Sisa 9 Lalu Ini Sisa 8 Maka Dikalikan Dapat 72 Sekarang Kita Cek lagi Kalau Misalkan Jika Satuannya Itu 5 Kalau Satuannya 5 Berarti Hanya Ada Satu Kemungkinan Lalu Ini Juga Oh Sebentar Angka Depan Itu Tidak Mungkin 0 Berarti Ada 8 Ada 9 Pilihan Angka Kemudian Dikurangi 1 Karena Sudah Digunakan Di Angka Satuan Berarti 8 Kemudian Ini Juga 8 Karena Ada 10 Angka Sudah Diambil 2 Lalu Kalikan Nanti Kita Dapat 64 Jadi Total Berapa Kemungkinan 72 Ditambah 64 Total 136 Selamat Selamat Terima kasih.